Halo semuanya kembali di my channel judan 893 pada video kali ini seperti biasa vario sistem pendingin ya jadi kita isi air radiator jadi ciri-ciri packing head yang bocor itu seperti ini ya ketika kunci kontak on kemudian water dihidupkan dalam keadaan idle sih biasa aja nah seperti itu kalau idle biasanya tapi kalau misalkan digas nah kenapa seperti itu karena ketika mesin dalam keadaan RPM tinggi itu kompresinya akan mendorong ya kompresi mendorong si tekanan ke atas ini jadi kemungkinan kemungkinan penyebabnya ini adalah apa namanya si packing head ya packing headnya bocor packing tengah ya kalau misalkan packing tengah nggak bocor bisa jadi ya sebenarnya kayaknya packing tengah sih jadi ada beberapa kemungkinan packing tengah atau water pumpnya nggak nggak jalan ya water pump nggak jalan itu bisa jadi overheat juga nah kalau ini udah ketahuan sih kalau misalkan ngedorong ke atas airnya ngedorong ke atas itu udah pasti packing headnya jadi solusinya gimana solusinya ini harus turun ya solusinya harus turun ya kemudian si permukaan headnya antara block cylinder head dan cylinder blocknya itu harus dipapas harus di apa namanya dibubut kalau saya ya ada juga yang pakai kaca pakai pakai kaca kemudian diampar pakai pakai amplas ya kaca atau pakai grease gitu tapi kalau lebih bagusnya sih dibubut nah tapi kalau misalkan dalam keadaan idle masih biasa aja kita coba ya cek lagi ya kita isi lagi ini hampir hampir habis gini ya kita isi kemudian kita on ini kalau dalam keadaan idle seperti ini tapi kalau misalkan di gas ya ini dia muncrat berarti ada dorongan jadi dorongan kompresi mam ispek berapa mam? spek baraha? hah? CR nya sebaraan? standar tapi kelasnya lebih keras eh oh ah udah ini mah turun 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 oke jadi itu temen temen ya yang punya vario ya kalau macam nih ya harus turun semoga bermanfaat terima kasih sampai bertemu di konten koin berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati